Hai assalamualaikum semuanya jumpa lagi dengan tutiputu disini tentunya di channel YouTube dapur kue sabin nah kali ini aku ajak teman-teman untuk bikin kek tape gimana proses pembuatannya teman-teman ikutin ya sampai selesai videonya kita langsung masuk ke bahan-bahannya ya ada bahan A yaitu gelap pasir putih telur dan SP ini bahan B ada kuning telur SKM margarin dan tape singkong bahan C ada teriku disini aku akan pakai klasik pan 24x24 10 cm dari signora ID ini udah dengan granite coating bagian dalamnya dan koper coating bagian luarnya ini berat teman-teman ini tebal banget ini bagus untuk investasi ya ini hasilnya nanti sangat bagus jadi matangnya merata lihat sendiri dalamnya seperti ini teman-teman oke kita langsung proses ke ngelapisin dulu untuk loyangnya teman-teman disini aku lapisin dengan margarin cukup pakai gelop aja ya teman-teman enggak usah pakai kuas teman-teman bisa juga pakai Carlo tinggal disemprot-semprot atau dikuas bebas ya pakai apa aja yang ada aja jangan dipersulit disini aku lapisin semuanya di tiap pojok-pojoknya tiap salah-salahnya dengan margarin enggak boleh ada yang kelewat ya teman-teman supaya nanti hasilnya bagus nah setelah rata semuanya ter cover dengan margarin kemudian kita akan tambahin dengan taburan terigu tipis-tipis aja nggak usah terlalu tebel ya teman-teman nah seperti ini kalau misalnya terigunya masih ketebelan kita bisa diketrok-ketrok ya dihilangin itu terigunya terus kita singkirin dulu singkirin sisihin dulu kita akan olah untuk bahan A dulu teman-teman yaitu gula pasir dan putih telur disini aku akan memiksa dengan mixer lajor dari signora ID ini mewah banget teman-teman dengan lima kecepatan dan bodinya sangat mewah dengan warna rose gold cantik banget kan nah ini kita langsung aja mixer awal-awalnya kita pakai kecepatan rendah dulu ya biar enggak mencet teman-teman kita akan mixer sampai kental mengembang dan gulanya larut ya teman-teman nah ini sudah sudah hampir mengembang kita tambahkan dengan SP kenapa kita tambahkan SP belakangan supaya gula pasirnya itu larut dulu ya teman-teman kalau SP nya masuk di awal kemungkinan gula pasirnya kalau terlalu besar keburu mengental terus gula pasirnya belum larut nah seperti ini cukup teman-teman kemudian kita akan olah yang untuk bahan B lihat seperti ini ya ada jambul petruk gitu kita mixer dulu supaya hilang itu putih telurnya dan kita akan memixer bahan B dengan gagang mixer yang sama nggak perlu dicuci teman-teman kita masukkan dulu ini tapi singkong tapi singkong harus yang benar-benar matang ya jangan sampai yang mengkel dan kita tambahkan dengan SKM kita akan mixer ya tapi singkongnya itu dihilangin dulu apa seratnya sungguhnya itu dihilangin teman-teman kemudian kita mixer sampai halus setelah halus kita tambahkan margarin dan kuning telur disini aku pakai blue band cake dan cookies ya teman-teman jadi wangi banget wangi butter nah ini tambahkan kuning telur kemudian kita mixer sampai menjadi adonan yang creamy untuk bahan B ini semakin creamy semakin pucat lebih bagus ya teman-teman nanti hasil bolunya sangat ringan dan mengembang nah ini udah ini mixernya gagang mixernya juga nggak usah dicuci ya kita amanin dulu nanti untuk kita pakai lagi nah ini bahan B nya saat jadi seperti ini disini aku pakai spatula dari mona bakeware teman-teman jadi sekali eh apa menyapu pinggiran baskom itu langsung bersih teman-teman recommended pisang ya gagangnya kokoh kemudian ujungnya juga lebar dan sangat kokoh jadi anti meleot nah ini bahan B kita akan masukkan ke adonan bahan A tadi yaitu bahan putih telur kita masukkan aja semuanya teman-teman nggak usah berapa namanya nggak usah berkala gitu langsung aja masukin nanti kita mixer jadi untuk mendapat bolu yang bagus itu ya teman-teman putih telurnya harus kental berjejak kemudian kuningnya harus sampai creamy ya kalau dia memakai tambahan kayak pisang atau tak pakai tapi singkong itu harus sudah lembut banget tapi singkong ataupun pisangnya nah ini udah kita campurkan kita akan blend jadi satu dengan mixer yang tadi ya gagangnya tuh aku nggak cuci jadi langsung aja masukin nggak apa-apa teman-teman kalau teman-teman ngikutin step-stepnya insyaallah ini nggak akan gagal ya meskipun nanti kita akan bakar pakai otang insyaallah aman teman-teman nah ini kalau sudah tercampur dengan rata adonan A dan adonan B kita masukkan bahan C yaitu terigu nah ini terigunya teman-teman ayak dulu ya supaya nggak mengumpal sebelum di mixer kita aduk-aduk dulu seperti ini ya teman-teman supaya apa supaya nggak berterbangan nanti terigu saat kita puter mixernya kita puter dulu dengan kecepatan paling rendah pelan-pelan aja teman-teman nah ini aku nggak edit ya ini aku nggak persingkat nggak percepat jadi kira-kira waktu ngemixer terigunya kurang lebih seperti ini yang di video nggak boleh terlalu lama ya ngemixernya takutnya bolunya jadi bantah teman-teman kalau juga nggak tercampur dengan bagus nanti bolunya juga jadi masalah teman-teman nanti terigunya itu mentah saat di oven nah ini udah halus ya sudah tercampur rata nanti kita tambahin lagi apa ratain dengan spatula aja teman-teman jangan terlalu lama nah nanti itu di bagian bawahnya ada mungkin mengendap adonan yang nggak tercampur jadi kita memang harus tambahin dengan spatula sementara itu aku nyalain dulu kompor untuk manasin otangnya ya teman-teman baru kita lari ke adonan lagi nah aduk lipat seperti ini supaya bagian bawahnya itu keangkat ya jadi mereka si adonan cik tapenya itu tercampur dengan rata enak banget ini pakai spatula dari mona bakeware teman-teman lihat ini sekali sekali lipat udah bagus banget lihat tuh bersih pinggirannya nah langsung aja kita masukin ke cetakan loyang ini masukin aja teman-teman bisa modifikasi ya bisa tambahin dengan mesis atau dengan kismis sedangkan aku ini bikin pesanan ya ini pesanan orang jadi pemesannya itu nggak mau pakai tambahan apa-apa jadi pakai murni cuma pakai tape doang nah ini aku akan alasin ya loyang klasik pen dari signora dengan loyang square pen dari mona bakeware lihat teman-teman ini kokoh banget tebel banget dan ini loyang press loyang press yang nggak akan bocor ya nah jangan lupa sebelum masuk ke oven kita ketrok-ketrok dulu pastikan otangnya itu sudah panas betul ya teman-teman kita panasin tadi dengan api besar aja nah ini kita akan masukkan ke langsung ke dalam otang hati-hati panas ke selamat otang tadi teman-teman kita langsung masukkan aja kita taruh di rak bagian tengah ya nah ini dari awal sampai akhir dia akan nongkrong di rak bagian tengah ini untuk awal aku set timer di 40 menit teman-teman 40 menit dia sudah jangkung seperti ini tapi bagian dalamnya itu bagian permukaan atas dalamnya itu masih agak lembek teman-teman jadi aku putar dulu supaya itu matangnya bolunya merata karena namanya pakai otang ya pasti fiturnya itu nggak selengkap oven-oven yang modern ya teman-teman jadi kita harus sadar diri sadar diri dengan telaten muter-muter loyangnya itu nah ini di menit 50 aku cek lagi teman-teman di menit 50 aku cek ternyata dia udah matang meskipun sedikit agak nyoi gitu ya tapi aku angkat aja supaya nggak upper back dan lagi permukaannya itu udah coklat merata tandanya sudah matang teman-teman nah ini maafkan tadi saat ngebalik itu nggak ke video ya teman-teman itu teman-teman perhatikan jangan ditiru itu ada lubang-lubang sedikit di dasarnya kayaknya itu aku kurang ngetrok ya teman-teman jadi sebelum masuk ke otang itu itu aku kurang ketrok-ketrok dulu cuman asal tadi ceprok-ceprok itu tuh kayaknya kurang teman-teman jadinya sedikit bolong-bolong nah ini hasilnya Alhamdulillah dia jangkung banget meskipun cuman dengan 5 telur teman-teman pakai loyang 24 x 24 dan tinggi 10 cm itu penuh teman-teman lihat seperti ini ini cake tape kalau teman-teman ikutin step by stepnya anti gagal insyaallah sampai disini dulu video kali ini teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari dapur kue sabin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you teman-teman selamat menikmati selamat menikmati